Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mensinyalir ada dua fenomena serangan teroris jika dilihat dari kejadian aksi teror yang terjadi belakangan ini. Fenomena pertama, aksi teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris atau jaringan teroris dan kedua adalah leaderless jihad atau jihad tanpa pemimpin yang sering juga disebut sebagai lone wolf. Kebanyakan teroris lone wolf tidak terkait dengan jaringan teroris atau jihad tanpa pemimpin. Mereka terkontaminasi dan terpengaruh dari media sosial maupun website yang berkonten radikal. Pelaku juga dipengaruhi melalui chatting dan telegram berisi muatan radikal. Nah sejauh apa pemerintah mampu mendeteksi kehadiran jihad tanpa pemimpin? Lalu kegiatan kontra radikalisasi apa yang seperti apa sebaiknya dilakukan agar jihad tanpa pemimpin tidak meluas? Membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama dengan kabak mitra Div Humas Polri, Kompes Pol Awistiono. Pak Awistiono, selamat malam. Terima kasih terakhir. Selamat malam, mas. Dan juga ada mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ansyad Mbaip. Ansyad, selamat malam. Selamat malam. Dan juga dari kompleks DPR, kita juga telah bergabung dengan anggota Komisi 1 DPR, Supyadin Arissa Putra. Pak Supyadin, selamat malam. Selamat malam, mas. Baik, saya pertama kepada Pak Awistiono dulu. Pak Awi, kalau kita berbicara mengenai, Kapolri sudah menyatakannya bahwa lone wolf ini bergerak sendiri tanpa jaringan. Tapi saya ingin tahu, Pak, Pak Awistiono ini sebetulnya akarnya yang kemudian membuat lone wolf ini beberapa waktu terakhir ini muncul itu. Kenapa, Pak? Kenapa kok mereka bisa muncul tahu-tahu tanpa jaringan kalau disebut oleh Pak Atitokarnavian? Ya, analisa kita kan memang keadaan ISIS di Syria kan terdesak ya, dari Raqqa kemudian bergeser. Sehingga pimpinan-pimpinan mereka kan ada beberapa yang telah memberikan statement, memberikan semacam fatwa kepada pengikut-pengikutnya melalui jaringan media sosial yang ada. Misalnya, jurubicara ISIS, Al-Adnan ini kan pernah menyampaikan sebelum meninggal, yang bersangkutan kan pernah menyampaikan kalau tidak bisa hijrah ke Syria, makanya mereka akan melaksanakan jihad di negara masing-masing. Ini kan menginspirasi pada mereka-mereka yang, quote-unquote, menjadi simpatisan ISIS ya. Dan fenomena ini memang kita sudah mencium dalam artian, dalam organisasi ISIS kan memang kita bisa bagi menjadi empat ya. Yang pertama, struktur intinya sendiri dalam hal ini ya pimpinan-pimpinan mereka ya, yang ada di Syria sana, kemudian ada di sana para militan-militannya, kemudian yang ketiga supporternya, termasuk penyendang-penyendang dananya, dan terakhir simpatisan. Nah simpatisan ini kan, kita tidak bisa mendeteksi secara detail ya, karena memang dalam pelaksanaannya, polisi telah mengendus bahwasannya ISIS sendiri ada dua strukturnya, struktur yang terorganisir, kemudian yang tidak terorganisir ya. Dalam artian yang terstruktural ya, dan yang tidak terstruktural. Ya, yang tidak terstruktural. Kalau yang terstruktural, mungkin beliau dari awal sudah lebih dahulu mengikuti pergerakan mereka, mulai dari bagaimana perkembangan MIT, menjadi Indonesia Timur, kemudian bagaimana perkembangan menjadi Indonesia Barat, kemudian perkembangannya menjadi JAD, beliau yang lebih mungkin sangat-sangat paham ya. Dan yang terakhir terkait dengan tadi yang disampaikan Bapak Kapolri, leaderless, karena memang mereka ini tidak terstruktur, mereka bisa seperti selat rekrutmen. Mereka betul-betul terlaruh sendiri dan belajar sendiri. Mereka belajar sendiri dari medsos, mereka membaca, kemudian terpengaruh oleh hasutan-hasutan, oleh konten-konten yang telah disebarkan misalnya dari Syria, dari pimpinan-pimpinan ISIS ya. Oke, saya kepanjat-panjat, kalau menurut Anda sebetulnya semudah itukah kemudian orang-orang ini mereka membaca sendiri mengenai surat-surat yang mungkin tersebar di media sosial, karena efek dari kemajuan teknologi, karena mereka membaca lalu kemudian mereka terpengaruh. Semudah itukah sekarang itu? Iya, kita harus tahu kan, ini teror di sini masalah ideologi. Orang yang sudah begitu fanatik dari satu ideologi, dengan satu mindset begitu ya, apapun dia lakukan, soal organisasi caranya itu apa saja. Apakah dengan organisasi, apakah tanpa organisasi dia bisa melakukan. Dan itu bukan sekarang saja, itu beberapa tahun lalu, mungkin 2010 ya, atau 2009, ada di Bekasi sana, dengan sepeda itu orang, itu enggak ada kaitannya, ada yang organisasi manapun. Ketika diinterogasi oleh polisi, dia cuma jawab, ya saya simpati gitu. Sama, dulu belum ada ISIS, dengan Bin Laden, atau apa segala macam itu. Dan dia melakukan itu, bom kecil aja, di sepeda itu, di bawah. Nah, kita membicara soal, seperti yang Pak Kapol dikatakan itu, leaderless jihad itu, atau lone wolf, itu sebetulnya, ada dua macam. Ada yang memang murni, dia perorangan, tidak pernah bersentuhan dengan jaringan itu. Tapi ada juga, ya mungkin, ya pimpinan jaringan itu sudah ketangkap atau mati, atau teman-temannya sudah ketangkap, tinggal dia belum ketangkap, ya jadi lone wolf, ya. Ada juga, ya seperti di Medan itu, yang terjadi terakhir, itu kan dari Syria. Mungkin dia pergi, ya karena ada jaringan, ya begitu pulang, jaringannya sudah di penjara semua. Oke, baik. Nah, jadi itu bisa terjadi, tapi itu tidak terlalu penting, ya yang pentingnya teroris, ya tetap teroris. Tapi, sehebat apa sih sebetulnya penetrasi yang kemudian terjadi di teknologi, di internet, sehingga kemudian kok segitu hebatnya, kemudian bisa mengubah seseorang dengan hanya membaca, mungkin tanpa adanya interaksi dengan pelaku ISIS di Syria, begitu kok tau-tau langsung berubah. Sehebat apa sebetulnya penetrasi mereka di internet, Pak Kapol? Sebetulnya kalau medsos itu kan sarana, tapi subtansinya ya pemahaman radikal itu, pemahaman radikal yang didasari oleh pemahaman ekstrim terhadap doktin agama. Nah, subtansi daripada pemahaman keagaman ekstrim itu, ikutlah dari ulama-ulama senior seperti di Arab atau ulama senior kita sudah mengidentifikasi. Itu intinya itu pahan takfiri, yang mengkafir-kafirkan. Ya, seorang yang sudah terdoktrin dengan ini, bahwa ini semua kafir. Ya, kita mau menuju ke kilafa, tapi yang menghambat kafir-kafir ini. Oleh karena itu, bunuhlah kafir. Nah, orang yang sudah terobsesi seperti ini, apapun dia bisa lakukan. Baik, oke. Saya ke Pak Supyadin di Senayan. Pak Supyadin, bagaimana kemudian Anda sebagai anggota DPR menyikapi bahwa di tengah-tengah masyarakat ada ancaman tersebut? Adanya penetrasi di internet yang kemudian bisa saja mengubah seseorang yang baik, kemudian diubah menjadi radikal begitu. Bagaimana Pak Supyadin? Ya, memang fenomena sekarang ini kan sumber dari perilaku teroris itu tadi perlukaan satu itu ideologi. Yang kedua, memang mereka bukan bagian dari sebuah struktur organisasi, tapi berupa simpatisan. Nah, keberadaan media ini juga ikut mempengaruhi ya. Oleh karena itu, kita sudah ada undang-undang ITE yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dalam transaksi elektronika itu. Nah, oleh karena itu kaitan dengan ini, media-media sosial yang digunakan, disalahgunakan oleh para teroris ini untuk menyebarkan ideologinya, memang perlu diantisipasi. Jadi, sehingga mereka-mereka nanti yang benar-benar menggunakan media sosial untuk kepentingan aksi-aksi terorisme, itu harus dicegah. Nah, undang-undang yang sedang kita kerjakan ini, revisi undang-undang tindak pidada terorisme nomor 15 tahun 2003 ini, Ini kita sedang revisi, karena undang-undang yang ada sekarang berlaku itu, itu hanya untuk penindakan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah pencegahan, maupun langkah-langkah rehabilitasi pasca penindakan. Jadi, undang-undang ini akan mengatur, pertama, bagaimana kita berikan kewenangan yang luas kepada aparat hukum, Aparat-aparat intelijen, untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini, pencegahan sejak dini, agar para teroris itu bisa kita ketahui sejak awal. Tetapi, hal ini kan tidak menjamin 100% Mas Egan. Oleh karena itu, menurut saya sekarang, ini sambil menunggu undang-undang ini, yang perlu diaktifkan, pertama adalah early warning system. Di mana di tengah masyarakat sudah berlaku aturan 1x24 jam, tamu wajib lapor. Itu diaktifkan itu. Yang kedua, siskam link. Yang kedua, siskam link. Dan yang ketiga ini, bagaimana sekarang kita mulai membangun yang namanya security minded. Sadar rasa keamanan. Polisi sudah mengeterapkan dari Kapolri yang mengatakan ada namanya body system. Jadi, prajurit atau Polri itu tidak boleh lagi bergerak dia sendirian. Dia harus berdua. Nah, cara berdua pun tidak boleh. Misalnya seperti yang di masjid kemarin, dia berdampingan. Teknisnya dia, satu di depan, satu di belakang. Artinya ada saling mengawasi. Nah, saya kira ini harus diaktifkan di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah, karena kan teroris itu kan mereka hidup tidak di ruang hampa. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya sehari-harinya dia bisa dimonitor kalau kita tahu. Begitu, Mas Egan. Baik, Pak Subirin saya akan tanyakan kemudian dari pihak Polisi sendiri seperti apa deteksi dirinya. Namun, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kala berkaitan dengan lone wolf ini. Pengaruh teknologi. Jadi, yang radikal itu bukan hanya orang yang memberikan, mencuci otak. Teknologi juga menyebabkan orang radikal. Itu artinya lone wolf itu. Karena yang mengajar dia bukan orang. Tapi dengan membaca yang ada di internet dan sebagainya. Itulah pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kala. Pak Awi, kalau kita cermati, memang tampaknya teknologi ini menjadi sarana utama teroris pada saat ini. Dan kalau menurut penyelidikan yang mungkin Polri sudah lakukan, memangnya ini bentuk penetrasi di internet itu seperti apa sih, Pak? Apakah mereka memang hanya membaca saja tanpa berinteraksi dengan orang, tahu-tahu mereka langsung terpengaruh, atau seperti apa sebetulnya yang berdasarkan penyelidikan dari Polri? Kenapa kok mereka bisa begitu mudah begitu lho? Dari beberapa kasus terkait kasus cybercrime, khususnya kasus-kasus aliran-aliran keras begini, memang mereka juga tadi terlalu sempit memahami apa-apa ajaran-ajaran yang ada di... lihat ya, dibaca di internet itu. Dan mereka bergerak sendiri tanpa ada bimbingan-bimbingan. Mereka berusaha juga browsing-browsing, mencari pembenaran-pembenaran. Dan betul juga yang disampaikan beliau, kalau memang dari awalnya bicara masalah ideologi, memang dia sendiri mungkin malah mencari tadi, mencari pembenaran-pembenaran itu yang dia tidak dapatkan di dunia nyata demikian. Akhirnya dia larinya ke internet. Kemudian memang selama ini memang secara masif pimpinan-pimpinan ISIS di sana, termasuk bahkan dari kita ketahui sendiri ya, Pak Runaim sangat-sangat aktif sekali di media sosial, termasuk di telegram. Memang beberapa laporan-laporan intelijen masuk ke kita, ya sedemikian rupa yang bersangkutan memberikan guidance-guidance kepada para pengikut-pengikutnya bagaimana melakukan serangan-serangan itu. Baik, Pak Wies, saya ingin tanyakan mengenai deteksi di ini seperti apa yang nanti akan dilakukan Polri, namun kita sejuda dulu, pemirsa perintah akan segera kembali.